Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, insyaAllah, 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 insyaAllah. Audzubillahimmanasyaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di Selamit Winda. Allahumma salli alaih syedina muhammad, wa alaih syedina muhammad, bersama guru-guru kita, bersama Ustaz Zalulung, Ustaz Ahmad Khan, dan juga yang terhormat Ustaz Syam. Sebelum kita membahas pertemuan kita hari ini, atau tema kita pagi hari ini, sama-sama nih jamaah yang ada di rumah, kita lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. PS5 udah mau keluar lagi? Aduh, pengen banget beli. Sekarang kan banyak banget pelakor, kira-kira dia selingkuh nggak ya? Kayaknya keren deh kalau motor aku modit kayak gini. Duh, kenapa senyum-senyum? Pasti lihat cewek-cewek di TikTok ini. Ini dia ya, ini dia adalah salah satu contoh. Contoh walaupun guyon ya, kalau kita lihat tadi ya candaan, tapi hampir banyak kenyataan-kenyataan yang terjadi seperti ini. Bukan begitu bukan? Benar banget ya. Bukan ya, benar banget ya. Ini ya, makanya hari ini kita coba bahas nih tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa kita pelajari sama-sama. Supaya tidak ada terjadi salah paham, temanya adalah apa yang dipikirkan perempuan. Nah ini Masya Allah ya, kalau kita bicara masalah perempuan ini, kalau kita lihat tayangan tadi ya kan kadang-kadang pemikiran perempuan itu sama laki-laki berbeda. Kalau laki-laki itu biasanya asik sendiri, ya mohon maaf mungkin nggak semua laki-laki juga, ada juga yang nakal gitu ya kan. Tapi banyakkan yang baik insya Allah, amin gitu ya kan. Ini yang robal alami. Paling pikirannya itu cuma lagi, wah main game, coba memodif motor, memodif mobil, tapi pemikiran istri itu berbeda. Pasti mikirnya, aduh ini kok laki gue kok kayaknya serius amat, kok senyum-senyum sendiri, jangan-jangan ada perempuan lain. Nah pertanyaannya usaha tamatkan nih ya kan. Kenapa laki-laki dan perempuan ini mempunyai pemikiran yang berbeda dan mengapa seorang istri itu cenderung memikirkan hal negatif tentang suaminya. Mau nijib penjelasannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari video tadi, akan timbul pertanyaan, kenapa kok laki-laki dan perempuan memiliki pemikiran yang berbeda. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang berbeda. Dan semua itu tidak luput, pasti ada hikmah dan pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah hendaki. Dan ketika Allah ciptakan perempuan dengan laki-laki memiliki pemikiran yang berbeda, maka itu adalah sesuatu yang mutlak daripada penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang seperti itu keadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Lail, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan memang berbeda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik rupa maupun usahanya jauh berbeda. Jadi ketika ada sesuatu yang menjadikan perbedaan di dalam pemikiran perempuan, maka itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan itu adalah sesuatu fitrahnya wanita. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa kok banyak istri yang cenderung berpikiran negatif kepada suaminya? Maka ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, yang pertama bisa disebabkan karena kontaminasi dari dalam dan luar. Apa yang dimaksud dari kontaminasi dalam dan luar? Ini yang dimaksudkan adalah ketika seseorang memiliki hati yang bersih, maka insya Allah dia akan memandang segala sesuatu yang dipandangnya pun bersih. Di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Nu'man bin Mishir radiyallahu anhuma, hadis mutafakun alaih rasul salallahu alaihi wasalam bersabda. Bahwasannya ala innafil jasa dimudgatan idha saluhat saluhal jasa dukulu wa idha fasadat fasal jasa dukulu ala wahya al-galab. Di dalam diri seseorang itu, setiap manusia itu di dalam tubuhnya ada segumpal daging. Yang mana apabila bersih, benar, baik, maka bersih dan baik juga semua anggota tubuhnya. Tetapi kalau buruk, buruk juga seluruh anggota tubuhnya. Apa? Ya itu hati. Jadi kalau hatinya bagus, hatinya bersih, insya Allah semua yang dipandang bagus. Nggak akan ada buruk sangka, nggak akan ada tuh yang namanya pikiran-pikiran tidak baik. Ini yang pertama. Tetapi kalau seandainya hatinya buruk, maka semua yang dipandang pasti buruk aja. Sekalipun yang dilakukan itu oleh orang yang benar, orang yang baik dan sesuatu yang dilakukan adalah hal yang baik pula. Ini yang pertama. Maka periksa hatinya dulu. Kira-kira hati kita bersih apa kagak nih dari berbagai macam kotoran-kotoran dan penyakit hati. Lalu kemudian yang kedua, bisa disebabkan juga karena pernah dikecewakan oleh suaminya. Suaminya pernah melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti istrinya, mengkhianatinya dan lain sebagainya. Sehingga istri lebih cenderung protek dan lebih waspada serta berhati-hati kepada suaminya. Maka ini sifat yang wajar dan termasuk bentuk kasih sayang dari seorang istri kepada suaminya. Yang ketiga, bisa disebabkan karena berkumpul di lingkungan yang rusak. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan dia merasa terendahkan diri. Sehingga mudah merendahkan orang lain. Yang pada akhirnya buruk sangka terus adanya. Bahkan kepada suami sendiri, iwaliyadubillah. Kadang-kadang emang racunnya itu temen. Kadang-kadang itu temen yang kompor-komporin. Lelaki lu begini, lu dimin aja jangan-jangan tadi ada perempuan lain. Dia udah berpikiran baik. Nanti kadang-kadang nih kalau misalnya perempuan, kalau saya ingat pesan dari guru saya, Ustadz Molana juga ya. Mohon maaf sebelumnya gak ada karena butuh hari ini. Itu dia kalau bisa itu perempuan itu kalau ada perasaan-perasaan kayak enak, jangan sampai keluar dari bibir. Jadi jatuhnya menuduh. Menuduh atau jaduh doa ya? Kalau bisa, tabayun dulu, coba tanya baik-baik. Jangan sampai menuduh, laki-laki juga pasti akan kecewa. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih ya. Bicara masalah tentang perempuan ini juga bisa punya pemikiran yang bercabang. Beda dengan laki-laki nih Ustadz Syam. Kalau perempuan itu bisa pemikirannya ke anaknya, ke ini segala lain. Coba kalau laki-laki kalau udah kerja, fokus kerja. Ambil nelfon ke rumah aja lupa gitu ya kan. Gak dicariin tuh. Ini kenyataan hidup nih. Tapi karena sekarang gini, Apa memang itu kemampuan yang lebih yang diberikan karunia dari Allah kepada para perempuan? Mohon dijin penjelasannya, silahkan Ustadz Syam. Assalamualaikum. Allah katakan Allah katakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kita disuruh memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan. Termasuk bagaimana memikirkan penciptaan manusia gitu. Jadi Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan ternyata ada perbedaan ketika Allah menciptakan lelaki dan perempuan. Termasuk diantaranya adalah bukan hanya perbedaan fisik. Tapi juga perbedaan cara fikir wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga disebutkan guru kami tadi. Ustadz Ahmad Khan bahwa Tidak akan pernah sama laki-laki dan wanita. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat. Tidak mengatakan bahwa kalian wanita itu kalah dalam hal akal gitu ya. Akal kalian kecil tapi kalian bisa lebih unggul daripada pria. Kalian bisa lebih unggul daripada pria. Ternyata setelah diteliti secara fisik pun ukuran otak laki-laki dan wanita itu lebih besar otak laki-laki dibandingkan otak wanita. Masya Allah. Bahkan jauh sebelum science membuktikan Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa otak kalian lebih kecil daripada otak laki-laki. Tapi kalian bisa lebih unggul daripada mereka. Kenapa? Karena ternyata bisa multitasking. Tapi enggak fokus ketika melakukan sesuatu. Bukan pengambil keputusan yang terbaik. Itu pun pernah disampaikan guru kami Dr. Aisyah Dahlan ketika mengisi di Islam itu indah. Jadi enggak bisa fokus. Tapi bisa multitasking. Nah Allah subhanahu wa ta'ala dalam menggambarkan hal ini. Dalam surah Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala katakan begini. Masih sambungan ayat yang tadi. Dan Allah memperkenankan permohonan atau memperkenankan doa daripada laki-laki ataupun perempuan. Jadi Allah kenapa Allah memisahkan gitu. Kenapa Allah enggak langsung menyebutkan aja. Dan Allah memperkenankan semua doanya manusia. Tapi di ayat ini Allah membedakan. Min zhakarin wa untha. Karena tidak ada perbedaan. Ketika sudah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menyangkut amal soleh. Kalau sudah menyangkut yang namanya. Baik itu amal solehnya laki-laki yang harus fokus. Atau amal solehnya perempuan yang bisa multitasking. Masya Allah semuanya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain al-surah An-Nisa. Wa man ya'mal minas salihati min zhakarin au untha. Itu diantara laki-laki ataupun perempuan. Kalau mereka beramal soleh semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan. Jika lo ditanyakan apakah benar berfikirnya. Atau dari sisi otaknya ini berbeda laki-laki dan perempuan. Rasulullah s.a.w. sudah menyebutkan. Kalian kalah dalam hal otak tapi kalian bisa lebih unggul. Salah satu yang bisa lebih unggul adalah ketika dalam hal mendidik anak. Ketika dalam hal yang namanya merawat suami mungkin. Ketika dalam hal rumah tangga. Mereka lebih unggul daripada laki-laki. Tapi dalam hal mengambil keputusan. Sesuatu yang harus diputuskan. Biasanya menurut penelitian itu adalah laki-laki yang lebih unggul. Jadi kalau kita bicara masalah perempuan ini. Walaupun Allah kasih akal yang mungkin lebih kecil daripada laki-laki. Tapi dia bisa lebih unggul. Halnya luas nih berarti. Ini kalau kita bicara masalah tentang tafsirnya hadis ini. Unggul ini dalam artian macam-macam nih. Jadi perempuan gak boleh berkecil hati juga. Karena kalau fisiknya jantungnya juga lebih kecil. Ukuran otaknya juga lebih kecil. Tapi bisa lebih unggul daripada laki-laki. Insya Allah. Jizak Allah. Heran-heran. Satu wanita disini sangat tersanjung. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Saya masih punya sebuah tayangan nih. Saya punya sebuah tayangan yang mungkin ini. Saya sendiri tidak bisa melakukannya. Tapi perempuan bisa. Langsung aja kita lihat tayangannya. Jadi kamu cowoknya. Kalau kamu pernah deket sama cewek lain selain dia. Dan kamu selingkuh. Please jangan dilakuin lagi. Ya. Dia emang udah maafin kamu. Tapi bekas lukanya gak akan pernah hilang. Dia bisa aja pergi. Tapi rasa sayangnya lebih besar. Sampai-sampai dia tetap milih kamu kan. Jadi tolong hargain itu. Kalau kadang dia teringat. Kamu jangan marah ya. Elus kepalanya terus bilang. Sayang. Aku bukan orang jahat lagi kok. Hapus air matanya. Dan janji. Gantikan air mata sedihnya jadi air mata bahagia. Ingat. Sekuat apapun. Cewek itu gak bisa dikerasin. Raganya emang kuat. Tapi hatinya yang lemah. Ya. Langsung. Ya amat. Tapi iya bener ya. Kalau misalnya kadang-kadang kita ngeliat gitu kan. Kalau laki-laki diselingkuhin sama perempuan. Aduh. Kayaknya susah banget buat bisa nerima lagi gitu loh. Tapi banyak perempuan di luar sana. Pada saat suaminya melakukan ada hilaf gitu. Terus tiba-tiba dia bisa memaafkan. Kalau bunda tipik kalian bagaimana nih? Bisa memaafkan atau enggak nih? Bisa memaafkan. Wih Masya Allah. Jadi ada kesempatan buat hilafkan. Jangan ya. Jangan. Mas Yudi lagi nonton juga suaminya bunda nih. Nah sekarang kita tanya nih Ustazah nih. Bener gak nih seorang perempuan cenderung memaafkan pasangannya kembali. Meskipun telah disakiti berkali katuk. Atau over and over. Over and over. Silahkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamuala nabina Muhammadin. Atau Mbak Du Alhamdulillah hari ini ya. Kita ngomongin tentang diri kita sendiri. Tentang suami istri. Anak orang tua semuanya. Jadi kalau kita ngomongin perempuan. Cenderung bisa gak sih memaafkan. Sebenarnya sih kalau dilihat dari. Nah kacamata wanita. Nah gitu coba. Forgive. Yes. Dimaafin. But not forget. Oh iya. Yungkit terus. Dimaafin. Dimaafin. Kenapa? Karena memang perasanya lebih halus. Pemirsa ya. Jadi mohon maaf nih. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih guru-guru. Jadi perempuan karena perasanya lebih halus. Ada dia maafin. Cuman itu tadi. Pasti ada rasa curiga. Ntar berbuat lagi nih. Ntar berbuat lagi nih. Nah hanya saja dia mengerti sikon. Bisa ngerti sikonnya. Karena apa? Kalau dia marah-marah lagi. Kesel lagi sama pasangannya. Dia lebih banyak memikirkan keadaan anak-anaknya. Kalau sudah menikah. Ya kan. Karena memang kita kan selingkuh itu. Kalau memang sudah menikah haram. Kalau namanya masih ta'arufan. Lalu bukan milik kita. Ya kan. Istilahnya belum milik kita. Jadi karena banyak pertimbangan. Realistis hidupnya. Ya gimana ya namanya laki-laki. Kan jenung kayak begitu. Kalau namanya selingkuh. Mungkin maaf. Memilih yang namanya ta'adut zaut. Yaitu menambah istri lagi. Ya kan seperti itu. Realistis dia. Gak mungkin yang laki-laki itu cuma pilihnya satu. Tapi ingat pemirsa. Pemirsa. Ingat dari pojok sono nih ya. Bahwasannya yang namanya perempuan itu. Kenapa seperti ini. Itu tadi lebih banyak perasaan. Ketimbang akalnya yang tadi guru kita sampaikan. Perempuan itu antara otak kanan dan otak kiri itu nyambungnya tebel. Makanya dia itu yang namanya. Kadang-kadang kesini pikiran kanan. Kadang-kadang kiri. Karena apa? Banyak gak tegaknya. Tapi kalau laki-laki itu kan terpisah. Karena apa? Karena tipis antara kiri-kiri dan kanan otaknya. Itu menurut guru kami Dr. Aisyah Dahlan. Jadi itu fokusnya beda-beda. Maka pemirsa di dalam ayat diatakan tadi. Laisa Zakaru Kalunsa tidak akan pernah sama yang namanya laki dengan perempuan. Fisiknya beda. Fisiknya beda. Perasaannya beda. Sahabat seorang wanita yang bernama. Aisyah. Dulu Anha sebagai seorang istri yang sangat cantik. Yang cerdas pun tidak bisa namanya dia menyembunyikan perasaannya. Ketika beliau sedih ya tetap sedih beliau padahal seorang umum-umuminin. Gimana beliau ketika ditawarkan untuk sarapan bareng, makan bareng bersama saudah ya. Dulu Anha beliau juga tetap yang namanya ada perasaan gak suka. Padahal beliau adalah seorang umum-umuminin. Artinya apa? Bukan gak suka karena dia itu nafsu. Tapi gak suka kalau itu yang namanya harinya dibagi dua. Nah apalagi yang kekinian. Kalau yang kekinian apa nih? Iya sih yang namanya selingkuh itu kan memang gak boleh. Tapi tetap aja ada yang seperti itu. Setan dalam hati ikut bicara bagaimana kalau ku selingkuh saja. Masih ikutin setan? Makanya kita ikutin yang namanya ayat-ayat Allah. Gak boleh. Jadi namanya perempuan memang cenderung memaafkan. Cuman ingat. Tidak bisa melupakan. Kadang kalau lagi datang ingetinnya. Kamu kan pernah selingkuh. Jadi tolong ya jangan macam-macam. Nah seperti itu. Masa gitu ngomong-ngomong lakinya lakinya kabur kali. Makanya. Kadang kan kalau lagi ingat. Kalau lagi gak ingat. Mak yaudah dia ingat melihat anak-anak. Pokoknya kalau dia melihat muka anak-anaknya. Hilang sakit hatinya. Itu sebenarnya perempuan lebih memikirkan ke anak-anak. Bukan ke suaminya. Oh gitu. Ya Allah jutek amat katanya. Coba ngomong dong sama suaminya dong. Jadi para laki-laki, para laki-laki. Pada suamiku. Tolong ya gak usah pakai larak lirik. Ntar matanya kagak bisa lirik. Repot dong ya. Seperti itu. Jangan bisa gila-gila. Terima kasih banyak bunda ya. Tapi yang benar itu perempuan itu bisa memaafkan. Walaupun berkali-kali disakiti. Tapi yang paling sulit adalah melupakan. Karena akan selalu ingat sampai kapanpun. Sampai tua nanti. Sampai tua. Jadi kalau bisa janganlah melakukan. Ngomong tua tolong ya mukanya jangan ke sana. Ya Allah tersinggung amat sih. Ya buat jam yang ada di rumah langsung aja kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mendengarkan Encyklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Tepat atau Ustaz Syam? Terima kasih banyak Mas Fadli. Jamai ini mulai akan Allah SWT. Sekarang kita akan membahas salah satu tempat yang paling kita rindukan untuk saat ini. Serta Allah belum mengizinkan kita untuk menginjakan kaki kembali ke sana. Apa itu Kota Makkah? Ternyata ada beberapa keutamaan Kota Makkah dan insya Allah hari ini kita bahas salah satunya. Ternyata keutamaan negeri atau Kota Makkah ada yang jarang kita ketahui. Dalam buku Pintar Science dalam Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidhi dari Ibnu Abbas R.A disebutkan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda pada saat itu. Engkau adalah negeri paling baik dan paling aku cintai. Kata Rasulullah SAW kepada Kota Makkah. Jika bukan lantaran kaumku mengusirku darimu. Aku tak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku tak akan pernah tinggal di negeri selainmu. Dari hadis ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW begitu mencintai Kota Makkah atau negeri Makkah. Seorang ilmuwan Mesir Dr. Hussein Kamaluddin mencoba membuat peta baru dunia. Dan menentukan arah Qiblat dari semua tempat di dunia. Setelah menggambar garis-garis awal dan dari lima benua. Ia terkejut ternyata melihat hasil yang didapatkannya. Ia mendapati posisi Kota Makkah berada di pusat dunia. Ia meletakkan satu ujung jangka di Kota Makkah. Lalu melintaskan ujung satunya lagi ke seluruh tepi benua. Ia kemudian yakin bahwa daerah kering di atas permukaan bumi menyebar dari Kota Makkah sebagai pusatnya. Di sini ia menemukan Makkah sebagai pusat bumi. Dr. Hussein berkali-kali mencoba melakukan percobaan. Ia pun menguji ulang temuannya pada peta dunia kuno. Sebelum benua Amerika dan Australia tercantum. Tetapi hasilnya sama. Makkah tetap menjadi pusat buminya Allah SWT. Bahkan pada peta dunia kuno saat masa awal penyebaran dakwah Islam. Dengan demikian Mekah atas kehendak Allah SWT adalah pusat bumi. Itulah ungkapan para ilmuwan saat menyatakan Mekah sebagai pusat tarikan radiasi magnet. Ia merasa dirinya ditarik oleh semua hal yang ada di Kota Makkah. Tanah, pegunungan dan sudut-sudutnya. Wallahu'alam bisawab. Nah Masya Allah semoga Allah segera menarik kita kembali. Atau mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki ke Kota Makkah. Ketika perempuan sedang marah nih jamaah kembali ke tema kita. Ternyata reaksinya cenderung lebih banyak diam daripada meledak-ledak. Betulkah begitu? Insya Allah kita akan jawab sesaat lagi. Hanya di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!